Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Syahril, NIM21 Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Conjuring 2 dan Sabrina Nah, di dua film tersebut, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara film The Conjuring 2 dan Sabrina Pertama-tama, film Conjuring 2 Berarti apa sih cerita di film The Conjuring 2? Nah, saya akan memutarkan sebuah cuplikan tentang film The Conjuring 2 Film yang rilis pada Juni 2016 ini berhasil memuncaki box office The Conjuring adalah film horror bersultan sutradara James Wan Film ini diangkat dari kisah nyata bercerita tentang kasus tersulit yang ditangani oleh sepasang paranormal Mereka sangat terkenal di Amerika, yaitu Ed Warren dan Lorraine Diceritakan pada tahun 1977 Di sebuah keluarga Seorang ibu bernama Peggy Hudson dengan empat orang anak Mendapati salah satu anak perempuannya, Janet Dirasuki oleh roh jahat penghuni rumah mereka Kisah bermula ketika Janet bersama sang kakak sulung Margaret Bermain papan pemanggil hantu Permainan ini mirip dengan jalan kung di Indonesia Awalnya, Janet dan Margaret kecewa Lantaran tidak ada roh yang datang Namun, tiba-tiba saja Janet seperti mengigau jalan keluar kamar Berapa hari ia lewati kejadian-kejadian aneh Hingga akhirnya Pada suatu malam Hantu yang mengaku bernama Bill Wilkins Meneror Janet sekeluarga There's somebody in here Open it! Open it! Open it! Help me! Great! Honey, you're bleeding What is happening? I had a premonition of your death Who's that? The family's just a pawn Something inhuman wants to kill you If we keep doing this You're going to die Dan siapa saja aktor yang berperan dalam film The Conjuring 2 Nah, akan saya sebutkan di sini Ed diperankan oleh Patrick Wilson Lauren diperankan oleh Vera Peggy Hudson diperankan oleh French O'Connor Janet diperankan oleh Madison Wolf Margaret diperankan oleh Lauren Esposito Untuk tempatnya sendiri Menggambarkan suasana Anfield di Inggris Di tahun 1977 Protekan klimaks di film ini terasa begitu pas Di sisi drama pun masih diselipkan lewat adegan romantis dari dua cenayang Ed dan Lauren Ini tentu dapat membuat penonton beristirahat sebentar Dari ketegangan Janet dan keluarganya Efek yang diberikan ini sanggup membuat banyak orang Sulit tidur Terlebih, film ini mengambil kondisi dan tempat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Seperti lorong-lorong rumah, kamar, taman, serta ruang bawah tanah Untuk sisi sinematografinya, menurut saya sangat baik Dapat memvisualisasikan kejadian dengan kemasan yang api Dengan lokasi syuting yang sederhana dalam sebuah rumah bisa memunculkan kengerian Jadi, penonton seperti dibuat ketakutan Seakan-akan kita berada dalam sebuah film Untuk biaya total pembuatan filmnya menghabiskan 40 juta dolar US Dan penghasilan di minggu pertama mengumpulkan untung 90,3 juta US Untuk itu, The Conjuring 2 sudah balik modal Selanjutnya, film yang tak kalah seram Yaitu Sabrina, buatan Indonesia Langsung aja Film yang rilis pada Juli 2018 ini Mengisahkan tentang sosok Mayra Yang hidup bahagia atas pernikahan barunya dengan idol Ia pemilik perusahaan mainan ternama Aiden membuat sebuah boneka yang diberi nama Sabrina Versi baru untuk sang istri Boneka tersebut diberikan sebagai tanda cinta Sebab boneka Sabrina merupakan mainan kesayangan putri mereka yang sudah tiada Namun, kebahagiaan mereka belum sepenuhnya sempurna Karena anak angkat yang merupakan keponakan Aiden Belum sepenuhnya menerima Mayra sebagai ibunya Sebuah hari, Fanya memanggil ibunya Dengan melakukan permainan Pensil Carly Akhirnya, kejanggalan demi kejanggalan pun terjadi Boneka Sabrina mulai berpindah tempat sendiri Kotak musik tiba-tiba berbunyi Dan Fanya suka mengobrol sendiri Bahkan seringkali bilang bahwa bundanya telah datang Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya Langsung aja lihat filmnya di bioskop-bioskop terdekat Daftar pemeran dalam Sabrina Maira diperankan oleh Luna Maya Aiden diperankan oleh Christian Sugiono Fanya diperankan oleh Rizelle Hularas diperankan oleh Sarah Wijayanto Dan Reynad diperankan oleh Jeremy Thomas Film dengan durasi 118 menit ini Mampu merubah citra film horror di Indonesia Yang kesannya lebih kemesung Film yang digarap api oleh Rocky Soraya Yang juga sebelumnya menggarap film The Doll Dan yang perlu diajungi jempol adalah tim sinematografinya Yang menurut saya itu bagus dengan shot-shot yang berani Dan transisi dari scene ke scene yang halus Jempol deh buat mas Aset Kalilah Untuk lokasi syutingnya sendiri itu di puncak Bogor Menurut saya lokasinya sendiri itu sangat bagus Dan menambah kesan seram Sekedar info Film Garapan Rocky Soraya Dalam 12 hari ditonton lebih dari 1 juta orang Disini penonton dibuat menjadi penasaran Akan jalannya cerita yang menegangkan Dan didukung oleh audio yang seram Serta sisi sinematografinya yang keren Berikut ini adalah kesamaan-kesamaan film The Conjuring dengan Sabrina Dari alur ceritanya Mempunyai kesamaan seperti dalam film Film tersebut terjadi di sebuah rumah yang ada penunggunya Dan ini tidak atau tidak Di dua film tersebut si toko utama meminta pertolongan Kepada pasangan paranormal Untuk mengusir makhluk-makhluk ketakasat mata Dari sisi kesamaan hantu Kedua film tersebut sama-sama keluar di akhir cerita Untuk bos hantunya itu Dimana di awal film tersebut Yang ditampilkan hanya Bidak atau sampul Dari wujud sejati hantu tersebut Untuk wujud asli hantu itu Muncul di akhir film Lalu menjadi klimaks yang menegangkan Dan tidak bisa dilewatkan Dan kesamaan lainnya Di film The Conjuring dengan Sabrina Memiliki alur yang naik terus Yang mana di awal cerita menceritakan Keluarga yang bahagia Dan lama-kelamaan menjadi seram Dengan alur yang naik Untuk endingnya sendiri Kedua film tersebut memiliki ending yang bahagia Dimana Di kedua film tersebut Si hantu sama-sama di kalahkan oleh pasangan paranormal Berikut ini adalah perbedaan film The Conjuring Dengan film Sabrina Dari set Perbedaan budaya di film kedua ini Yang mana The Conjuring bercerita di Anfield Inggris Sedangkan Sabrina berlokasi di Indonesia Yang mana di sisi budaya itu sangat terasa Perbedaan literaturnya Perbedaannya lagi Di segi senjata untuk menaklukkan atau menangkal Hantu itu sangatlah berbeda Jika di film The Conjuring Senjata yang dipakai untuk menangkal hantu itu adalah salib Karena budaya orang Inggris adalah mayoritas orang Nasrani Sebaliknya Jika di Indonesia Itu menggunakan bambu kuning Sebagai penangkal hantu Dan untuk mengusir hantu tersebut Menggunakan pusaka Semacam keris yang didapat Dengan bersemedi di dalam buah Ending di film The Conjuring sendiri Dengan kalahnya hantu atau iblis Yang selama ini mengganggu keluarga Janet Yang bernama Falak Berhasil di kalahkan oleh pasangan paranormal Dengan sengit Sedangkan ending dari film Sabrina Adalah terbongkarnya rahasia Bahwa sebenarnya yang memanggil iblis Adalah Aiden Yang tak lain adalah suami dari Mayra Yang iri dengan kakaknya Yang tak lain adalah ayah dari Fanya Anak angkat Aiden Yang meminta kepada dukun Untuk membunuh kakaknya Nah Tapi setelah keinginannya berhasil Sang iblis bukan yang kembali Malah menghantui keluarga Aiden Sekian dari saya Karena sekarang sudah masuk Pukul 4 pagi Jadi untuk kurang lebihnya Saya minta maaf Selamat pagi Terima kasih telah menonton!